ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Tidak masuk dalam kesyirikan ketika perasaan jadi sedikit tenang ketika memandanginnya? Dan apakah tidak termasuk dalam pemborosan ketika kami membelinya untuk memperindah halaman? Cepatlah Ustaz. Itu tidak masuk ya di dalam masalah kesyirikan. Dia tidak masuk dalam kesyirikan. Syirik itu artinya menyerahkan suatu hak Allah kepada makhluk, kepada selain Allah. Di situ tidak ada hak Allah yang diserahkan kepada makhluk. Dia membeli bunga, memandangnya, melihatnya. Itu tabiat dalam manusia. Hal yang dihalalkan. Dan hal yang dibolehkan. Dia adalah Allah yang menciptakan untuk kalian segalanya di bumi. Dia adalah Allah SWT yang memberikannya untuk hamba-hamba. Itu dari manfaat yang dibolehkan. Tidak ada masalah. Ada pun terkait dengan masalah pemborosan. Itu juga dari perkara nisbi. Sepanjang hal itu bukan, yang dia beli bukan dari perkara yang berlebihan. Dan manfaatnya dia rasakan. Maka itu tabiat di dalam kehidupan. Seorang memandang kepada hal-hal yang indah kepada bunga. Menyebabkan dirinya lebih cerah dan perubahan pada jiwanya. Maka itu adalah manfaat. Yang bagus untuknya. Dan tidak dipermasalahkan. Semoga Allah menerima kasih kepada semuanya. Terima kasih telah menonton.